ini sangat nikmat untuk disajikan pada waktu berbuka puasa tinggal minum apalagi dingin mantap assalamualaikum kali ini saya akan memasak susu sari kurma atau sari kurma ya ini bahannya adalah kurma 7 butir kemudian susu bubuk ini saya pakai 2 saset kemudian airnya ini 700 cc siapkan air yang ada di dalam botol atau gelas kemudian buka susunya ini saya siapkan 2 saya sekalian buat 2 botol ya lalu masukkan ke dalam gelas ini airnya saya didikan terus saya hangatkan kemudian aduk airnya ini kurang lebih 700 cc 708 atau 800 ya airnya tadi air hangat yang sudah matang lalu sisihkan kemudian aduk airnya ini kurang lebih 700 cc 708 atau 800 ya airnya tadi air hangat yang sudah matang lalu sisihkan lanjut pada kurmanya buang isinya 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 setelah itu siapkan blender masukkan semua kurma beri air susunya tadi jangan banyak-banyak ini disaring sampai halus ya saya encekkan setelah disaring kental maka kita blender lagi masukkan ke dalam blender bisa pakai blender kapsul kemudian bisa di blender lagi beri susu blender sampai halus dan tidak kental lagi menjadinya seperti ini sudah tidak kental sekali seperti tadi ini di blend di saring sampai kurma nya itu beruai habis larutan kurma nya habis dan cairanya hanya berupa warna putih saja dan ini sisa dari kurma sudah saya peras jadi enggak sudah dipakai ini larutan kurma nya dari kurma atau susu kurma masukkan ke dalam gelas nanti akan saya masukkan ke dalam kotor untuk memudahkan jadi saya tidak pakai susu kental manis kalau anda mau memakai susu kental manis silahkan karena itu sudah ada gulanya lebih baik pakai susu tanpa gula karena kurma juga sudah manis sekali ya bisa ditambahkan dengan madu tapi saya tidak suka karena manisnya sangat terlalu manis ya pindahkan saring kurma ke dalam botol kosong ini nanti dimasukkan ke dalam kulkas sangat segar ya ini satu botol penuh sudah habis siap untuk disajikan sebelumnya masukkan ke dalam kulkas biar segar selamat menikmati